Baik, pelajaran kita sahabat kini adalah tentang pendidikan dan sains. Kenapa judulnya pendidikan dan sains? Padahal kalau kita tahu, sains itu adalah bagian dari pendidikan atau seni, kalau disini disebutkan. Dimana disini katakan bahwa pendidikan apa sebenarnya yang disini, yang akan diungkapkan seperti itu. Sehingga berhubungan dengan apa? Dengan sains. Sadar-sadar kita tidak sadar bahwa kadang kita, kalau tanpa kita sadari, kadang-kadang bisa menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan oleh karena sains. Itu tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Oleh karena kecanggihan-kecanggihan saat ini, bisa memudarkan kepercayaan kita. Tetapi pelajaran ini mengungkapkan kepada kita. Dengan belajar ini, kita tahu sebenarnya. Melalui alam, melalui sains ini, kepada siapa harusnya apa? Kita apa? Menyembah. Memang pendidikan saat ini menganggap bahwa, melalui sains ini menganggap bahwa, semua seperti terjadi proses alam saja. Seperti proses alam saja. Seperti tidak ada yang menciptakan. Seperti tidak ada yang menciptakan. Asumsinya adalah bahwa seperti fenomena supernatural saja. Fenomena supernatural. Dan itu terjadi banyak teori. Banyak teori yang menyatakan bahwa semua ini seperti fenomena supernatural. Tidak ada yang menciptakan. Padahal kita tahu, ini diciptakan oleh Allah yang maha kuasa. Makanya di sini, pendidikan ini, konsep-konsep pendidikan apa? Untuk bisa, supaya kita tidak percaya terhadap fenomena-fenomena supernatural tersebut. Yang mana dikatakan, di sini dikatakan bahwa, bagaimana Allah tentang pendidikan dalam sains? Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat hari Minggu, kita melihat bagaimana proses seorang anak dilahirkan. Itu normalnya adalah pasangan suami istri, kemudian apa? Menjadi apa? Menjadi nanti ada buah hati. Kemudian apa? Melahirkan pada sekitar umur 9 bulan. Tetapi ada sains juga. Nah, apakah ini tetap menjadi hukum alam atau tidak kepada kita? Bagaimana program bayi tabung? Apakah itu masih hukum alam? Apakah itu seperti itu? Karena itu adalah bagian dari sains. Itu hanya pertanyaan singkatnya saja. Tapi secara logikanya, itu masih seperti apa? Masih natural. Karena hanya penyuntikan ke sebuah rahim. Dari gen laki-laki disuntikan ke rahim. Itu masih hukum alam. Tapi ada penambahan sains di dalamnya. Sehingga orang mempunyai apa? Mempunyai anak. Mau kita lihat adalah bahwa ketika berada di dunia ini, berada di dunia ini, ketika Yesus Tuhan berada ini, apakah terjadi sesuatu yang mana harusnya terjadi hukum alam, tetapi Allah bisa melakukan yang tidak terjadi hukum alam. Kalau kita mengetahui, hukum gravitasi yang pasti adalah kalau buah, pasti jatuh ke bawah. Sesuatu pasti jatuh ke bawah. Tidak melayang. Tidak ke atas. Tetapi ketika Yesus berada di dunia ini, yang harusnya orang meninggal, sudah di dalam kubur, harusnya terjadi di dalam kubur. Tetapi Yesus bisa membangkitkan. Ketika orang tidak bisa melihat, Yesus bisa mencelikan matanya. Tetapi secara sains, bisa saja saat ini. Orang yang tidak melihat, bisa. Tetapi dengan cara yang lain, dengan sains. Memindahkan mata orang lain kepada mata orang yang buta. Itu secara sains. Tetapi apa? Masih sama mata yang dipindahkan ke mata. Tidak ada yang dibuat mata tersendiri. Seperti saya bilang tadi, seperti bayi tabung. Tidak ada yang ditambahkan. Prosesnya masih sama. Masih dari gen laki-laki. Dan diberikan kepada apa? Rahim seorang ibu. Begitu juga. Jadi hanya penambahan, namanya tambahan proses, yaitu namanya sains. Tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan. Ini hanya gambaran kepada kita. Bagaimana tentang apa? Sains tersebut terhadap apa? Terhadap yang terjadi hukum alam tersebut. Kemudian pada sahabat ini, saya ingin hanya fokusnya kepada apa? Bagaimana kita tidak menghilangkan identitas kita. Menghilangkan identitas kita. Karena tujuan banyakan sains pada saat ini adalah menghilangkan atau mengaburkan identitas. Mengaburkan identitas aslinya kita. Mungkin para pelajar, seni, para sainers, memanfaatkan bakat-bakat mereka untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Mempunyai kecerdasan-kecerdasan yang lebih. Tetapi, kepada kita dikatakan di sini. Kepada kita. Yang paling saya tekankan adalah tidak terjadi kontradiksi. Tidak terjadi kontradiksi antara sains dengan iman kita. Karena ketika sains dapat mengaburkan mengaburkan iman kita, ini yang bahaya. Padahal Tuhan menunjukkan kepada kita semuanya itu, pasapahnya adalah karena itu keberadaan Allah. Cuman di sini ingin para sainers, ingin mencoba membangun tembok antara iman dan sains. Ibrahim yang mengeram. Membangun itu. Supaya iman yang kita milihkan itu kabur. hilang. Jadi kita mempunyai identitas yang hilang. Makanya di sini katakan bahwa sering banyak terjadi konflik antara iman dan sains. Konflik antara iman dan sains. Itu sering terjadi. Dalam kehidupan kita juga, itu sering terjadi. Tetapi tujuan utamanya kepada kita belajar sepanjang begini. Kita tidak boleh terjadi apa? Sebelum tadi konflik antara iman dan sains. Biar itu terjadi. Karena memang sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Orang akan semakin apa? Semakin pintar. Tetapi pada kita saat ini. Cuma pertanyaan kepada kita pada saat ini. Fenomena-fenomena alam sering terjadi. Banjir. Tsunami. Gunung meletus. Dan pertanyaan kepada kita pada saat ini. Apakah Tuhan masih memberkati bumi ini? Apakah Tuhan masih memberkati alam ini? Itu pertanyaan kepada kita para sahabat ini. Dan itu sebagai awal diskusi kita pada sahabat ini. Apakah Tuhan masih memelihara bumi ini? Apakah Tuhan masih memelihara alam ini? Terima kasih. Mungkin itu gambaran sedikit kepada kita. Tentang pelajaran kita pada sepanjang begini. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua. Terima kasih. Pertanyaan Pak Sinaga. Apakah Tuhan masih memberkati sampai saat ini? Mungkin bisa diulang. Melihat fenomena-fenomena samad ini. Kan Tuhan berjanji akan memelihara alam ini. Memelihara bumi ini. Tetapi fenomena begitu banyak. Apakah Tuhan masih memelihara? Kalau kita lihat berdasarkan firman Tuhan. Dan dari permulaan hingga sampai akhir Tuhan masih memelihara bumi ini. Masih memelihara ciptaannya. Itu menjadi satu keyakinan kita ya. Mungkin yang menjadi masalah sekarang manusianya. Ciptaannya ini. Ciptaannya ini. Kalau saya membaca dari tulisannya Yawait di kesimpulan hari Jumat. Itulah yang menjadi apa? Menjadi satu renungan bagi kita. Bagaimana dosa membuat alam ciptaan Tuhan ini menjadi rusak. Mungkin itu Pak Sinaga. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain tentang real sains ini. Pak Weli. Selamat sahabat semua. Sahabat Pak. Sahabat. Kalau kita pelajari bahwa dunia ini memang dihadapkan dengan yang namanya pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang sains. SIGN. Sains yang Buku pegangannya adalah firman Allah. Jadi firman Allah inilah yang memaparkan tentang sains. Atau kita sebut saja ilmu pengetahuan surga. Yang menuliskannya adalah Allah sendiri. Roh Kudus sendiri. Yang dihilangkan kepada manusia, nabi-nabi, para penulis yang lain. Nah itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang firman Allah inilah. Tetapi karena manusia itu diberikan hikmat, diberikan akal budi, diberikan nalar. Jadi dia juga diberikan kesempatan untuk menggali. Yang semuanya tujuan Allah adalah menggali apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini dipelajari. Dilihat maknanya. Dilihat maknanya. Jadi tidak hanya sekedar melihat strukturnya atau bentuknya. Tetapi dilihat di situ ada makna yang perlu dipelajari untuk manusia. Tetapi kenyataannya, ini yang kita sebut dengan sains. S-I-E-N-C-E. Jadi ada dua yang kita pelajari. Yaitu sains dari surga. S-I-G-N. Yang dituliskan dalam, inilah textbook kita. Yang dituliskan dalam textbook dari surga ini. Kita sebut saja itu Alkitab. Kemudian sains S-I-E-N-C. Yang digali oleh manusia. Yang digali oleh manusia. Nah sains ini ada yang mengikuti siman Allah. Atau tidak bertentangan dengan siman Allah. Tetapi ada juga yang apa? Ada juga yang bertentangan dengan siman Allah. Nah memang inilah cara iblis untuk apa? Untuk mengacaukan hidup ini. Yaitu dia usahakan supaya manusia itu pada saat dia menggali pengetahuan. Membuat dia seolah-olah sudah hebat. Seolah-olah dia sudah apa? Sudah hebat. Apalagi kalau yang dia ajarkan itu diterima oleh orang lain. Diterima di sekolah. Diterima di universitas. Diterima oleh manusia. Semakin bangga dia. Semakin bangga dia. Kalau itu tidak bertentangan dengan iman Tuhan, ya oke lah. Tidak masalah. Tetapi kalau itu bertentangan dengan iman Tuhan, kemudian dianud oleh murid-murid atau oleh mahasiswa, oleh manusia, itu sama dengan menjauhkan mereka dari apa? Dari iman Allah. Dari pencipta. Jadi tujuan daripada pelajaran kita ini adalah, walaupun kita mempelajari tentang sains di sekolah, ingat, di sekolah ada pelanya juga diajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan iman Allah. Contohnya, contohnya, kalau saya mengajar biologi, contohnya ada evolusi di situ. Itu ada evolusi. Ini sangat bertentangan dengan apa? Penciptaan. Itulah sebabnya. Supaya tidak menjauh, tidak menjauh, kita selalu dihadapkan dengan kata kunci. Jadi ini bukan cuma untuk semua ya, termasuk guru atau siapa saja. Kata kuncinya dari seorang Kristen adalah, sebelum dia mengajarkan pengetahuan dunia ini, yaitu kejadian satu et satu. Kejadian satu et satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang ada, diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kalau teori evolusi katakan bahwa itu tidak ada penciptanya, jadi sebenarnya karena apa? Karena memang dia tidak berdasarkan apa? Tidak punya dasar Alkitabia. Tidak punya dasar Alkitabia. Atau, walaupun dia tadinya mengetahui tentang kebenaran, tetapi dia tidak pakai itu. Ini contohnya Darwin. Darwin itu diajar di dalam kebenaran semuanya, tetapi karena dia terbawa oleh obsesinya, oleh obsesinya akhirnya muncullah itu teori itu kan, yang tanpa dia sadari, teori itu bertentangan dengan piman Tuhan, dan didukung oleh manusia, didukung oleh para ahli yang lain. Jadi kalau kita di sekolah, kita diajarkan juga kepada anak kita, kalau itu bertentangan dengan piman Tuhan, biarlah itu jadi pengetahuan biasa saja. Pengetahuan dan tidak perlu menjadi apa? Tidak perlu menjadi pemikiran. Cukup sampai di situ maksudnya. Ini contoh. Kalau saya mengajarkan evolusi di sekolah, ini harus dipaparkan dua-duanya memang. Ingat, kita kalau mengajarkan sesuatu, harus proporsional. Jangan hanya mengajarkan yang benar-benar saja. Tetapi kita juga, kadang-kadang harus angkat yang sudah salah. Supaya anak-anak bisa mengetahui, oh ini salah, ini yang benar. Ini yang salah, ini yang benar. Ini teori belaka, ini yang dari kemampalah. Jadi paparkan dua-duanya. Jadi kalau saya mengajarkan teori evolusi, memang harus diajarkan, karena itu tuntutan kurikulum. Jadi saya tidak bisa menyempelekan itu. Tetapi, saya katakan kepada anak-anak, biarlah ini hanya sekedar kamu tahu. Jangan menjadi isma kamu. Jangan menjadi keyakinan kamu. Karena keyakinan kita adalah apa? Iman Allah, kejadian satu et satu. Jadi kalau itu kita ajarkan, mereka juga akan apa? Akan diarahkan untuk berdiri ke arah yang benar, yang mana. Dan lebih tegas lagi. Kamu diciptakan oleh Tuhan, kita belajar ini supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadi anak-anak Darwin, katakanlah ya. Kita diajarkan untuk bukan menjadi evolusionis atau pengikut Darwin. Karena kalau kita percaya itu berarti kita apa? Menjadi Darwinisme, kan? Evolutionis. Anak-anak Darwin itu namanya, kan? Akhirnya apa? Tidak menjadi anak-anak Allah. Jadi pendidikan di sekolah kita adalah, ya terus terang saja, pendidikan di sekolah itu ada yang benar, ada yang apa? Ada yang keliru. Banyak teori-teori yang keliru, banyak teori-teori yang baik, dan tidak bertentangan dengan imam Tuhan. Kemudian yang berikut. Kita baca yang di hari apa itu ya? Hari Kamis ya? Tentang Ayub. Kalau di Ayub kita dapatkan di situ, Ayub 38. Ayub 38. Itu ada kait, semuanya kalau di sekolah sabab, bukan cuma Ayub 38 namanya. Semuanya itu ada kaitan dengan Ayub 37. 38 di tengah dan 39. Jadi yang disebut sini hanya yang tengahnya, 38. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Kenapa ini dimunculkan? Ayat 1, 38 ayat 1. Coba lihat. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai. Badai apa yang dihadapi oleh Ayub? Kalau kita perhatikan di sini, paling ada dua, ada dua badai. Yang pertama, badai penderitaan, penyakit. Badai yang dia alami yaitu apa? Penderitaan. Anak-anaknya tewas, mati. Hartanya ludes. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh bisul yang luar biasa. Jadi tiga tahap badai ini. Tiga ini sungguh luar biasa bagi Ayub. Itulah badai bagi dia. Kemudian yang kedua, badai pengetahuan dari empat temannya itu. Ingat, empat temannya ini bertujuan untuk menghibur Ayub. Memberi kekuatan kepada Ayub. Memberi semangat kepada Ayub. Yaitu Elipas, Bildad, Sofar, Elihu. Tiga yang senior, satu yang junior. Yaitu Elihu. Jadi keempat orang ini memberi kekuatan semuanya. Tujuannya itu. Tetapi kenyataannya bukannya menghibur Ayub, tetapi membuat Ayub itu apa? Semakin batinnya yang tertekan. Kenapa? Karena nasihat dari keempat orang itu seolah-olah menyalahkan Ayub. Seolah-olah Ayub menderita itu karena kesalahannya. Jadi Tuhan biarkan dia. Ini kan menekan batinnya itu. Jadi harusnya diberi apa? Semangat, diberi kekuatan. Jadi itulah badainya. Jadi badai yang dialami oleh Ayub ini badai fisik dan badai non-fisik. Tetapi kalau kita lihat di situ, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah inilah kebahagiaan orang-orang yang menurut kepada Tuhan. Sampai Ayub katakan, saya tidak pernah bersalah kepada Tuhan. Tetapi teman-temannya katakan, pasti kamu ada salahnya, ada dosanya. Sehingga kamu harus menderita. Karena itulah anggapan mereka. Anggapan yang mengatakan di sini bahwa Tuhan menyebabkan penderitaan. Dan itulah pengetahuan yang keliru. Yang sampai sekarang juga masih dianut oleh manusia. Jadi semua penderitaan ini, coba lihat ya. Ini COVID ini dibilang, oh itu karena Tuhan sudah marah kepada manusia. Jadi seolah-olah Tuhan yang disalahkan. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zaman modern ini, selalu seperti itu. Makanya nyanyawai tatakan, ini saya baca di buku Kemenangan Akhir. Ini nyanyawai tatakan begini. Ini di pasal, sebentar ya, pasal 36. Ini kalimatnya begini. Setan sendiri berubah menurut cara-cara modern. Jadi setan sendiri berubah menurut cara-cara modern. Jadi dalam sains yang modern sekalipun, dia tetap masuk. Itu maksudnya ya. Karena memang tujuannya untuk apa? Untuk menipu. Untuk menipu manusia. Tetapi dari pengalaman Ayub ini dikatakan bahwa maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Apa maksudnya ini? Artinya, walaupun kita ditimpa oleh penderitaan, ditimpa oleh pengetahuan yang salah dan keliru, sehingga membuat kita mungkin bertanya-tanya dan susah, dan seolah-olah nanti mempersalahkan Tuhan, ingat, Tuhan datang. Tuhan datang dalam badai. Jadi jangan pernah kita takut kalau kita masuk atau terjermus ke dalam badai. Asalkan itu bukan kesalahan sendiri ya. Ya kecuali karena kesalahan sendiri. Tapi kalau itu karena faktor kita tidak tahu, faktor luar, penyakit, atau gempa bumi, atau alam, dan sebagainya, Tuhan katakan apa? Tuhan selalu ada. Itu maksudnya ya. Tuhan selalu ada. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, walaupun mereka ditimpa oleh kemalangan. Jadi kemalangan oleh apa? Ya oleh pengetahuan. Sekarang di sekolah dan di luar itu diajarkan tentang apa? Tentang pengetahuan-pengetahuan yang apa? Yang sangat keliru. Ya sangat keliru. Jadi kalau anak-anak kita tidak diajarkan tentang textbook dari sini, hanya melulu sains melulu, tidak diajarkan tentang SIGN. Kalau di sekolah-sekolah luar atau mahasiswa, SIGN itu mungkin tidak ada atau sangat kecil. Tapi kalau di sekolah Apen, maaf ya, ini bukan karena saya guru Apen. Itu diimbangi dengan SIGN. Selain mengajarkan S-I-C-E-N, sesuai dengan mata pelajarannya, selalu diimbangi dengan SIGN, yang disebut dengan integration faith and learning. Jadi pengetahuan sains dengan iman selalu diintegrasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weli. Karena sudah disinggung perihal modern tadi ya. Sains yang terdahulu pun, hingga sains sekarang masih apa, menjadi ruang lingkung manusia saat ini. Yang mana masih mempercayai sains yang terdahulu juga masih dipercayai. Nah, saya ingin bertanya kepada pendeta Nafu ini, sedikit bertanya. Apa pengaruh sains terhadap kepercayaan umat Allah? Apa pengaruhnya? Dan apa dampak besarnya terhadap kepercayaan umat Allah? Baik, silahkan pendeta Nafu. Pak Pendeta? Kedengaran suara saya, Pak Pendeta? Ya, bagaimana? Kalau kita lihat sekarang ini adalah, kalau ada judul menyatakan bahwa, apa pengaruh sains terhadap kepercayaan umat Allah? Dan memang berdampak besarkah sains ini terhadap kepercayaan umat Allah? Ya, jadi tanpa sains kita juga tidak kenal Tuhan, bukan? Artinya dengan adanya sains, ada pengetahuan kita mengenal Tuhan. Tapi pengetahuan yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan itu adalah berbarengan dengan hikmat. Berbarengan dengan hikmat. Pengaruh itu memang sangat besar. Tapi perlu kita ketahui bahwa sains itu selalu belajar dari hal ciptaan dan lupa yang menciptakan. Jadi, para arkeologi, khususnya Darwin yang menciptakan evolusi, dia belajar dari sains, dari ciptaan Tuhan. Sehingga dia lupa siapa yang menciptakan. Sains itu hanyalah untuk meningkatkan diri manusia dalam arti kesombongan. Sementara hikmat dari Tuhan itu meningkatkan kita ini rendah hati dalam tabiat hidup kita. Sains itu tidak selamanya memberikan kesanggupan untuk membedakan benar dan salah. Bagaimana kita bisa membedakan antara benar dan salah? Oleh karena mereka hanya berpikir dari hal ciptaannya, bukan dari hal yang menciptakan. Itu pengaruhnya. Dan pengaruh itu sangat besar terhadap iman kita. Di Advent ini kan sudah banyak itu ada sabat linear, ada kemudian dividian, ada roh kudus yang baru muncul-muncul, segala macam. Itu karena didasarkan atas pengetahuan. Dia hanya berfokus kepada pengetahuannya. Kita bersyukur karena kita tidak hadir pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi kita mempercayai bahwa kejadian-kejadian yang dialami saat ini, baik dari segi sains, baik dari segi musik, dari segi keindahan, semua ada yang menciptakan. Saya menambahkan dari kitab Ayub yang sudah dibahas tadi dari Pak Weli. Dalam ayat 38, ayat yang keempat. Dimanakah engkau, Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayub, dia komplain sama Tuhan. Dari segi pengetahuannya. Komplain bukan berarti bahwa dia mengutuk Tuhan. Tidak. Beda. Karena dari empat teman-temannya itu, menyatakan, sangkalah Tuhan, kutuklah Tuhan itu, karena kau menderita. Tapi Ayub tidak demikian. Walaupun dia komplain dengan Tuhan, kenapa saya lahir untuk menderita? Kalau begitu, biarlah saya mati. Ketika saya lahir, ya telanjang, ya saya juga matikan telanjang. Jadi ada beberapa komplain yang Ayub ungkapkan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, kalau begitu Ayub, dimanakah ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Kalau engkau tahu, ceritakan. Bagaimana pengertian masalah bumi ini? Tidak bisa dilihat. Jadi oleh karena itu, saya berpikir kita belajar ini memang adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, kita tidak mengerti. Dan oleh karena itu, masih tetap berbicara masalah Ayub. Kalau kita lihat ayat 26, ayat yang ke-6. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Tadi sudah disebutkan tentang hukum gratifitasi. Salah satunya, gratifitasi itu adalah tarik menarik. Bagaimanakah bumi yang kita diami ini kalau disorot melalui Google Map? Bagaimana itu bumi digantungkan dalam kekosongan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak pernah lari kemana-mana. Jadi ini sesuatu hal, orang belajar apa yang bisa terjadi. Dan ketika orang belajar ini, yang dia tahu tentang bagaimana terjadinya bumi. Tidak belajar siapa yang menciptakan. Itu bedanya sains dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita tentang hikmat. Nah hikmat itu adalah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sementara sains, dia belajar dari yang sudah ada. Itu sebabnya kadangkala sains itu lari dari tujuan utamanya. Dan itu sangat mempengaruhi iman kita. Dan salah satu contoh lagi yang baru saja ini, beberapa tahun lalu, ditanyakan sama lain. Pendeta, benarkah bumi datar? Ini kan muncul ajaran yang baru. Bumi itu datar. Tidak bulat. Sepanjang pengetahuan kita, sepanjang hal kita berbicara bahwa bumi itu bulat, walaupun itu banyak pertentangan-pertentangan pada awalnya, kalau ada sahabat-sahabat yang lalu. ada bapak-bapak gereja, sehingga mengungkapkan bumi bulat, ditentang, dan lain sebagainya, kalau kita lihat sejarahnya. Lalu sekarang muncul, bumi itu datar. Dari mana bumi itu datar? Konsep dari mana lagi? Dan itu sangat mempengaruhi sekali dengan adanya orang-orang muda yang juga belajar bagaimana bumi datar. Jadi inilah sangat mempengaruhi iman kepercayaan kita. Itu sebabnya, banyak orang muda keluar dari imannya oleh karena mereka belajar tentang sains itu dari yang diciptakan, bukan dari siapa yang menciptakan. Sama seperti contoh sahabat. Banyak umat Tuhan juga sekarang ini tidak percayakan sahabat. Karena mereka berpikir bahwa sahabat itu sesuatu hal yang biasa saja. Sehingga sahabat itu juga bukan merupakan satu hal yang menjadi hari istimewa, tapi hal yang biasa saja. Ya kita ke gereja ini, apa yang terjadi pada hari sahabat? Itu juga biasa-biasa saja. Ini sangat mempengaruhi sekali cara pandang atau berpikir kita. Jadi, sains bersama iman atau bersama hikmat harus berjalan bersama-sama. Jangan berdiri sendiri-sama. sebab kalau kita punya iman, kalau kita tidak punya pengetahuan, salah juga. Lalu kemudian, punya pengetahuan yang sangat luar biasa, tapi kalau kita tidak punya iman, salah juga. Itulah yang diajarkan di mana? Di sekolah-sekolah. Bumi diciptakan triliunan tahun, lalu kemudian manusia dari monyet, lalu kemudian segala macam. Itu ciptaan-ciptaan pengetahuan. Jadi, mungkin seperti begitulah pengaruh-pengaruh kita terhadap umat-umat Tuhan itu sangat besar. Kalau itu tidak dibarengi dengan hikmat dari sorga. Itu barangkali tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak Peneta. Kesannya cukup jelas kepada kita. Bagaimana gambaran, bagaimana dampaknya cukup besar. Makanya kita butuhkan sebetulnya filter antara sains dan kepercayaan. Jangan sampai lebih besar, daripada sang pencipta terhadap sains tersebut. Baik, mungkin ada tambahan lagi? Dari Pak Lango ada tambahan? Atau Pak Denny? Pak Denny sepertinya. Ingin biasanya ada pertanyaan khusus ini? Selama ini kita hanya melihat dari sisi Darwin ketika kita mengkonfrontasi dengan religis agama. Tapi kita tahu, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita di Daniel. Tutup lah itu. Pengetahuan akan bertambah-tambah nanti di komunitas hari. Betul kan? Daniel berapa itu? Saya lupa. Tutup aja itu, nanti di akhir saman, karena pengetahuan akan bertambah-tambah. Sehingga bertambah dan mencari tahu. Secara Darwin, karena seringkala kita bawa ke Darwin, kita akan melihat sisi negatifnya. Tetapi ketika pengetahuan bertambah-tambah itu, bagaimana kita bisa menghubungkan pengetahuan bertambah-tambah dengan contoh, kita tahu, kita bukan hanya di dunia ini. Bukan hanya ada di kita di sini. Ada di tempat yang lain, ada juga. Makruk hidup di tempat yang lain. Di belahan antariksa yang lain. Bagaimana kita menerima itu dengan UFO misalnya? Atau bagaimana ketika kita saat ini sudah di dunia semakin ilmu pengawan berkembang. Mau hidup katanya di Mars. Bahkan sudah kirim ke sananya. Saat ini pun kita tahu bahwa di angkasa orang sudah hidup. Kapsul yang dari Rusia bisa hidup bukan cuma hari, bulan. tahun malah. Apakah kemudian hari dengan pengetahuan yang bertambah di Daniel itu membuat ilmu pengetahuan yang semakin berkembang sampai kita mungkin bisa membilang istilahnya. bertemu dengan ciptaan yang lain di tempat yang lain. Apakah akan sampai seperti itu? Karena kita percaya bukan hanya kita di sini, di tempat yang lain. Apakah akan seperti itu? Jika seperti itu, apakah pengetahuan yang dibilang oleh Allah di Daniel itu tergenapi dengan hal itu? Dan tidak mengingkari iman kita. Karena iman kita bilang, yes, ada orang lain di tempat yang lain. Apakah akan seperti itu? Bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Ini sudah seperti penalaran ini ya. Ditutupkan penalaran yang cukup tinggi. Kalau memang, ini pertanyaan daripada ini, saya sebutkan saja Daniel 12, saya 4 ya. Itu lebih tepatnya di sana. Bapak dikatakan, Daniel, semunyikanlah segala firman itu, dan matraikanlah kitab itu sampai pada akhir jaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Mungkin baik? Ya, mungkin ini yang ditanyakan Pak Denny. Ada, kira-kira ingin menambahkan di beberapa menit ini? Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan itu akan pengetahuan firman Tuhan. Bukan pengetahuan akan sains secara dunia. Memang konteks ini selalu kita bawa dalam pengetahuan yang bertambah-tambah. Ilin Juwai dalam tulisan di akhir jaman, saya lupa alamannya, bahwa di akhir jaman itu, hendaknya umat-umat Tuhan harus bertambah-tambah dalam pengetahuan tentang kitab Daniel dan wahyu. Karena ini adalah kunci dari persiapan kita untuk menerima hujan akhir. Jadi yang dimaksud pengetahuan bertambah-tambah itu adalah tentang kitab-kitab yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau semakin kita belajar dari firman Tuhan, maka pengetahuan itu ditambahkan kepada kita. Jadi kalau kita belajar contoh dalam satu konteks 2.300 petang dan pagi. Atau dalam konteks kenapa sih bumi kita ini umurnya dalam konteks teologisnya bahwa bumi kita diciptakan dari informasi kitab kejadian fasal yang pertama. Jadi seperti itulah konteks dari bertambah-tambahnya pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi walaupun tidak salah juga kalau konteks dari kitab Daniel fasal 12 ayatnya keempat tadi pengetahuan orang bertambah tidak salah juga. Karena begini, firman Tuhan itu bukan untuk sains. Alkitab itu bukan untuk dibawa ke laboratorium. Sebab kalau Alkitab itu dibawa ke laboratorium, maka banyak orang tersesat di dalamnya. Karena orang tidak akan percaya tentang Alkitab. Contoh. Contoh. Seberapa lama Adam dan Hawa hidup di Taman Eden? Ada yang tahu? Nah, kalau kalimat seberapa lama hidup di dalam Taman Eden ini dibawa ke laboratorium, maka konteks di Alkitab itu tidak sama dengan pengetahuan yang dia terima. Inilah yang membuat akhirnya orang tidak percaya kepada firman Tuhan. Masa Adam dan Hawa hari sabat berhenti, lalu minggunya kemudian apa? jatuh dalam dosa. Secara logika, tidak benar. Nah, konteks inilah yang dibawa ke laboratorium. Dibawa ke sains. Sehingga tidak sama. Tidak sama. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu bukan untuk dibawa kepada sains. Tapi justru sains itu dibawa ke dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga jangan terbalik. kalau terbalik itu akhirnya banyak orang. Tidak benar ini Alkitab ini. Karena dia tidak menjadikan sumber jadi segala sumber. Ada banyak hal-hal tentang apa? Tentang hal-hal yang kita kalau kita mau yakini. Contoh saja. berinkarnasi Yesus. Bagaimana Allah bisa berinkarnasi? Coba bisa bayangkan. Tapi kalau itu dibawa ke laboratorium, itu omong kosong. Karena setiap manusia hidup itu haruslah melalui hubungan suami dan istri. Sel telur dengan sel sperma. Itu baru terjadi manusia. Tapi ini bagaimana seorang wanita bisa hamil tanpa ada hubungan suami dan istri. Itu adalah sesuatu logika. Jadi itu kalau dibawa ke dalam pengetahuan, orang tidak percaya. Itu sebabnya banyak sekali ribuan orang, miliaran orang tidak percaya. Kenapa? Yesus. Jadi itu sangat pengaruh. Karena konsepnya adalah Alkitab itu dibawa ke sains. Dibawa ke laboratorium. Tidak bisa. Alkitab itu dari kitab kejadian sampai wajah itu hanya perlu diimani. Jadi kalau kita tidak perlu mengimani segala sesuatu, susah. Ibrani 11, khutbah saya sebentar, ayat intinya adalah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita rasakan. Bagaimana kita mau lihat dunia ini dari awal kejadiannya? Kita tidak mengerti. Anggaplah sekarang si evolusi. Evolusi. Dunia jadi itu karena dari zat-zat. Mereka berputar, tantang-tantang-tantang-tantang. Lalu kemudian setelah numpuk sekian ribuan tahun, lalu kemudian jadilah terbentuk bumi. Oke. Pertanyaan yang berikut. Sat-zat itu dari mana? Tidak terjawab. Tidak terjawab. Tapi kalau itu, sat-zat itu atau pengetahuan itu ditanyakan, bagaimana sih sumbernya? Ya kita jawab melalui al-firman Tuhan. Melalui iman. Lalu kemudian Yohana 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Lalu dia menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Itulah iman. Jadi konteks seperti ini adalah konteks yang harus kita yakini. Jadi itu sekali lagi bahwa dalam kitab Daniel Fasal 12 itu adalah dalam konteks pengetahuan akan firman Tuhan. Bukan pengetahuan secara sains. Sebab kalau kita bawa itu dalam sains, maka Alkitab itu akan selalu bertentangan dengan sains. Karena sains berbicara bahwa dunia akan selalu lebih baik-lebih baik. Tidak ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, semakin dunia ini bertambah tahunya, semakin lebih bobrok dan hancur. Itu beda bukan? Sangat beda. Sangat beda. Nah, kenyataannya demikian. Dunia kita ini semakin lebih bobrok. Bukan lebih, semakin lebih baik. Tapi pengetahuan-pengetahuan akan lebih baik. Itu sebab ada New Age, ada era dunia baru, ada apa namanya, tatana dunia, segala macam. Karena mereka berusaha untuk memperbarui ini secara sains. Dan itu berbeda dengan Alkitab. Dengan firman Tuhan. Itu barangkali, saya bagi tambahan, tidak salah Pak Deni mengungkapkan sebagai pengetahuan itu bertambah-tambah. Tapi saya mau tambahkan adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau semakin kita membacakan firman Tuhan, semakin pengetahuan itu ditambahkan. terima kasih. Bagaimana Pak Deni? Udah waktunya. Oke, terima kasih. Baik. Karena burung waktu kita sudah... Saya boleh hanya setengah menit. Boleh, silakan Pak. Setengah menit saja. Saya biasa singkat saya. Gini, saya pernah mengikuti acara PA, kemudian mereka bertanya. Ini pertanyaannya sering ditanyakan. Mana yang duluan? Telur atau ayam? Kemudian saya langsung jawab. Pertanyaan Anda itu memerlukan jawaban dari firman Tuhan atau dari ilmu pengetahuan? Kalau dari firman Tuhan, jelas ayam. Karena Allah tidak pernah menciptakan telur, tetapi menciptakan hewan. Selesai. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pelajaran kita sudah cukup jelas kepada kita pada saat ini. Bagaimana antara pendidikan dan sains. Dan juga pendidikan aku sudah cukup lebar menyampaikan beberapa pelajaran kepada kita. Bahwa dengan ada yang sains, jangan kita menganggap biasa. Itu yang saya tangkap lebih besar tadi. Jangan kita menganggap biasa. Bahwa seperti tidak ada, sang penciptanya. Itu yang terjadi pada saat ini. Kita sudah menganggap itu terlalu sepela, terlalu biasa. Akhirnya kita lupa. Siapa, Pak? Sang pencipta tersebut. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kami undang Sevin untuk berdoa.